dan juga istri juga ada di rumah dalam keadaan tidak sehat F itu bisa siapa aja atau mungkin juga D nah itu berarti kan ada suatu, satu apa kalau kita bilang satu persekongkolan yang mau pengen ada something yang mau pengen bikin saya jadi jelek namanya bikin istri saya jadi jelek bikin keluarga saya jadi tidak tenang hidupnya pernyataan PU saat menggelar konferensi pers pada hari Senin 28 Oktober 2013 lalu pada akhirnya memang menempatkannya dalam posisi yang sulit pernyataan itu membuat penyidik beranggapan bahwa musisi kelahiran Surabaya 15 Juli 1973 itu sangat mengerti keberadaan F seseorang yang disinyalir sebagai istrinya yang sudah dijadikan tersangka dalam kasus pengerusakan rumah dan mobil mewah milik Vika Dewayani yang terletak di kawasan Kayu Putih, Pulau Mas, Jakarta Timur atas pernyataan tersebut polisi pun memeriksa PU pada hari Rabu malam 6 November 2013 dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa sejatinya PU tidak mengetahui keberadaan istrinya sejak tanggal 27 Oktober 2013 Pengalaman pahit pasca konferensi pers bersama Adi Gunasuto itu agaknya membekas di benak Piyu dalam kesempatan bertemu seusaha mengisi acara musik dasyat beberapa hari lalu gitaris grup band Padi ini sama sekali tak mau berkomentar tentang kasus tersebut termasuk keberadaan istrinya Anastasia Florina Limasnax atau yang biasa di Sapa Flow itu ada komentar dulu tapi mungkin melihat secara general aja gimana nih mungkin melihat Mas Piyu tidak ada yang bisa dikomentari tidak ada yang bisa dikomentari tapi ini belum ada yang bisa saya komentari Bungkamnya Piyu soal keberadaan istrinya tentu saja terasa aneh namun jika menilik reputasi polisi yang juga tidak berhasil menemukan Flow sikap Piyu itu dapat dipahami polisi yang nyaris selalu berhasil melacak keberadaan teroris kali ini dibuat tak berdaya oleh seorang wanita mungil untuk Flow belum ya belum ditemukan kita sedang adakan rapat penyidik untuk menentukan apakah Flow masih dicari konvensional apakah sudah harus ditentukan sebagai DPU ya minggu ini masih kita rapatkan sudah kemana-mana ya kita mencari ya termasuk juga ke tempat-tempat yang dibuat ada sedia disana tapi belum bertemu sudah dicekal ya jadi kemungkinan kalau keluar ini pasti imigrasi mengetahuinya selain soal Flow polisi agaknya dibuat tak berdaya juga oleh Adi Gunasutowo seorang pengusaha yang disebut-sebut terlibat pula dalam kasus tersebut panggilan pemeriksaan yang sedianya akan berlangsung pada Selasa 12 November 2013 ditunda hingga Selasa 19 November hari ini penyidik pun berharap agar Adi Gunas menepati janjinya untuk datang ya minggu lalu Kamis Jumat Adi Gunas dengan putusannya sudah koreasi dengan penyidik konfirmasi yang disampaikan adalah akan datang pada hari Selasa besok untuk melakukan pemeriksaan yang kita tunggu saja besok ya antara jam 10 sampai jam 15 kita tunggu ya kita sudah siapkan surat perintah membawa kalau memang tidak hadir tanpa alasan ya kita jemput paksa penyidik rupanya serius ingin menghadirkan Adi Gunasutowo karena jika pengusaha itu tidak hadir pada hari ini mereka sudah menyiapkan surat perintah untuk menjemput paksa rencananya pihak penyidik akan menanyakan keberadaan Adi Gunas yang menurut penyidik berada dalam mobil yang sama saat F melakukan pengerusakan tersebut dia berkisar apa yang dia ketahui dia kan ada di mobil merisi tersebut waktu F melakukan pengerusakan terhadap rumah Fika apakah disitu dia sekedar penumpang atau ikut memprovokasi atau mensupport atau ikut mengendalikan dan kita lihat nanti itu pemeriksaan dan yang jelas kita bisa dapatkan motif dari motif F melakukan pengerusakan tersebut terima kasih sudah menonton!